halo selamat pagi jumpa lagi bersama channel baski pop kali ini kita akan mereview beberapa dendrobium saya yang lagi mekar ini sayang kalau tidak saya publis karena lumayan kopnya lumayan banyak dan bunganya lumayan cantik warna pijuk ke kuning-kuningan seperti ini warna bunganya jadi ini dendrobium yang cukup besar menurut saya pohonnya bisa kita lihat cek pohonnya seperti itu dia kalau numbuh selalu besar dan banyak kenopnya ini lagi musim hujan jadi dimaklumin saja kalau ada beberapa kenop yang gagal mekar karena memang hujan tidak bikin awet ya untuk anggrek-anggrek kita jadi waspada saja untuk musim hujan jika anggrek kita cepat mengalami pembusukan ya kita maklumin saja memang ini seleksi alam ini anggrek dendrobium salah satunya ini mekar banyak kenopnya bagus ini poinnya sedikit rewel karena dia setiap punya anak selalu busuk memang kalau anggrek dendrobium yang hybrid cenderung seperti itu ya kalau kena air sedikit banyak sedikit lebih jadi busuk biasanya kita geser ke sini ini dendrobium give by gold ini warnanya sangat cantik saya suka dengan dendrobium ini warna terang berbatuan antara merah dan kuning bunganya ada wangi-wanginya dendrobium give by gold ini racin berbunga dan racin berana ini ini sudah berbunga di tempat saya sudah keempat kalinya dan selalu memberikan warna yang sangat luar biasa dendrobium give by gold ini bisa kita intip ya warnanya sangat cantik paduan merah dan kuning ini hanya keluar 6knop tapi saya sangat senang biasanya lebih karena yang sebelumnya 12knop ini blendnya gendut tapi spike nya tidak keluar terlalu banyak tapi sangat rajin berbunga dipastikan give by gold lanjut ke sini trillips yang sudah hampir sebulan mungkin sangat awet bunganya pun warnanya sudah agak pudar si ungunya tapi tetap kuat ini juga kena hujan trillips ada wangi-wanginya sudah agak pudar tapi memang kuat ini dendrobium yang agak juga rewel semua rata-rata dendrobium hybrid rewel beda dengan dendrobium dendrobium yang memang tidak silangan ya jadi yang tidak silangan itu cenderung kuat tahan banting kena hujan kena panas tapi ini kena air lebih sedikit aja anakannya biasanya busuk sudah banyak punya saya yang hybrid hybrid itu agak rewel oke geser ke tempat lain ini juga awet bunganya saya suka dengan bunga yang seperti ini bunganya stripe berbatuan antara merah seperti ini bunganya dendrobium ini awet kuat sama seperti yang lain kalau dendrobium hybrid sering busuk anakannya jadi jika tips ya kalau ada anakan mending kita biarkan kering karena kalau basah sedikit aja langsung busukkan saya sudah mengalaminya berkali-kali ini juga sisa-sisa dari dendrobium yang kemarin si u putih lidahung ini juga awet sudah banyak yang layu tinggal dua bunga aja yang masih mekar ya sana poinnya seperti ini memang ini saya taruh di full sun full rain jadi terkena hujan dan terkena sinar matahari jadinya ya kalau hujan gini rata-rata gak awet bunganya ya ini kan sudah saya setting untuk full sun full rain jadi saya biarkan natural terkena hujan dan panas ini ada anggrek bulan saya yang hampir tiga bulan mekar terus menambah dari kuntum yang lama sudah lontok layu dan sekarang muncul lagi ini bunganya seperti ini cantik awet ini tinggal empat knop semoga biasanya keluar lagi setiap gelu bunganya rontok dia akan menggunakan kelop lagi oke anggrek bulan dengan motif yang semerawut cantik juga oke serba sini ini juga ada anggrek bulan saya tapi mekarnya gak tidak sempurna saya gak tahu kenapa ini jadi mekarnya seperti ini belum mekar sempurna tapi yang satunya juga sama seperti itu ini saya coba keluarkan saya kenakan udara panas tapi sekarang mendung bulan bulan oke terima kasih sudah menyimak video saya ada beberapa anggrek yang lagi mekar dan memang musimnya sekarang musim hujan kita maklumin kalau memang pot tidak bisa dipindah ataupun ada lokasi lain ya kita syukuri saja ini kan pemberian Tuhan jadi mekar pada musim hujan biasanya gak bertahan lama tapi kita syukuri tadi bisa diberi menikmati keindahannya bunga kita yang sudah kita rawat oke salam satu hobi 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 pecinta anggrek jangan lupa tinggalkan komen kalau kalian mempunyai anggrek-anggrek yang lagi mekar dan masalahnya sama terkena hujan kita saling berbagi cerita salam satu hobi hobi pecinta anggrek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati